Upaya percepatan penanggulangan penyebaran virus corona atau COVID-19 terus dilakukan tim Satgas COVID-19 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sterilisasi atau penyemprotan cairan disinfektan gencar dilakukan. Kali ini rumah pribadi Gubernur Kalimantan Timur Isranur, tepatnya di Jalan Adipura, Perumahan Karpotek, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Setelah itu, giliran kantor Gubernur berlantai tujuh ini disterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Menurut keterangan Korolab Tim Gugus Tugas Samarinda Irfan, penyemprotan ini dilakukan agar upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona dapat dilakukan secara maksimal. Terlebih, Pemprov Kalimantan Timur sudah menjadi kluster penyebaran virus corona. Tercatat tujuh pegawai kantor Gubernur Kalimantan Timur terkonfirmasi positif COVID-19, termasuk Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi. Selain itu, Samarinda sudah memasuki transmisi lokal penyebaran virus corona. Untuk itu, pihaknya menghimbau agar seluruh masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Tadi sebelumnya pukul 11.00 kami sudah melakukan sterilisasi di rumah pribadi Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Dan selanjutnya saat ini pada pukul 14.00 kami kembali melakukan sterilisasi di lingkungan perkantoran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Dengan cara mengadakan penyebaran disinfektan di seluruh ruangan dari lantai satu sampai dengan lantai tujuh, termasuk gedung bagian belakang. Ardi Biria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur